Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Oh pas lagi terkenal, pertama kali terkenal Iya, jadi pas mereka baru booming-boomingnya tuh Abis konser di Indonesia Gak lama aku suka Pernah Di Ice BSD Oh pernah ke Indonesia 2017 Pernah Tapi aku belum ngefans tuh disitu Nyesel banget sih Lu gak nonton berarti? Enggak Jadi konsernya kan deket rumahku Ya kan Di daerah BSD Terus aku kayak emosi Karena macet banget Kak Aku gak bisa keluar rumah Karena bener-bener macet total Baik, BTS Dari 2017 Baik, BTS Kayak dia yang lagi interview BTS ya Baik, BTS Gimana kesan-kesannya di Tokopedia? Kayak dia lagi interview BTS ya Udah siap kan? Udah siap Iya, mas Jadi 2017 berarti lu suka Umur lu berapa waktu itu? Berapa ya? Enggak, iya masa-masa SMA kuliah Kuliah Terus sukanya tuh kapan berarti? Setelah konser itu Lu kagak dateng Berapa lama? Sampai lu memutuskan untuk Wah, gue suka nih Besok ya paling Enggak Berapa bulan setelah itu Iya, iya, iya Jadi waktu itu Aku masih suka di Dragon tuh Kak Aku awalnya dari Big Bang Terus abis itu Aku nonton konser dia tahun itu Terus BTS konser Terus abis itu Akhir tahun tuh aku baru kayak Hmm gitu ya Lucu juga Ih goblok deh gitu Harusnya dari dulu Lagu apa yang bikin lu suka sama BTS? Lagunya atau personilnya dulu yang lu suka? Lagunya dulu Karena awalnya itu muncul kan Awalnya kayak gini Jadi dulu BTS tuh ngefans banget sama Big Bang Nah, terus aku kayak Ih siapa nih ngefans sama Big Bang Gitu Terus aku kepoin nonton MV-nya mereka Terus aku kayak Dih, kok keren banget ya MV-nya? Maksudnya mereka bagus banget performance-nya gitu-gitu Akhirnya aku kepo-kepoin Jadi suka gitu Berarti dari live performance-nya ya? Hmm, sama Terus aku pas baca lirik lagunya Lagunya sedih itu Ini lagi kayak lagu apa sih? Ini dia ngomongin apa Ternyata dia ada nyeritain Satu kejadian tragis di Korea Soal tenggelamnya kapal Sewol gitu Ada satu kapal tenggelam Itu kayak banyak yang meninggal banget Terus itu jadi satu tragedi yang gede banget di Korea Dan orang tuh masih mengenang kejadian itu sampai hari ini Nah, BTS tuh bikin lagu tentang kejadian itu Dan sangat mengharukan Jadi aku kayak tersentuh aja gitu Karena waktu itu Jadi kasus ini tuh ditutup-tutupi oleh pemerintah Korea sendiri Oh, berani ya dia? Iya, makanya itu Karena ada Apa ya, kayak politiknya gitu Jadi kapal ini bisa tenggelam Karena seharusnya kapal ini gak boleh berlayar Tapi karena ada politik duit Dan dengan presidennya yang dulu Jadi akhirnya berlayar Di tengah Tenggelam Ratusan orang meninggal Termasuk balita-balita gitu Iya, ada trip anak TK gitu Meninggal semua Jadi itu bener-bener tragis Lagu yang lu suka pertama itu Spring Day Betul, judulnya Spring Day Lagu tentang tragedi ya? Iya, justru lagu tentang itu lu suka ya? Berarti lu suka A-Bit G-A-D dong Apa itu? A-Bit G-A-D Perjalanan ini Kalau yang itu mah Iwan Fals, mang Tampo Mas Tenggelam Itu sama Oh, sama konsepnya Tapi kan lagu-lagu tragedi juga Coba kamu denger Iwan Fals Tampo Mas Tenggelam Liriknya BTS pasti ngambil dari situ Coba di-translate ya Persis sama tuh liriknya tuh Nah itu dia BTS Lu tau lagu apa? Lu kan anaknya juga BTS banget Enggak banget gua Tau doang Tapi lu tanya udah tentang BTS Dia pasti tau Enggak Yang basic-basic aja Jangan yang terlalu Kenapa gua dites ini? Enggak, karena lu kan harus Tau mang Lu kan penyiar radio Iya Maksudnya gak tau BTS? Aneh banget lu Kalau gua mau aja Padahal kan udah penyiar kondang ya Iya gila lu Harusnya tau semua Berita update Enggak, gua gak tau banyak Urutannya tuh dia Terus Kemal Atasnya tuh siapa lagi? Bung Tomo Itu penyiar-penyiar legend tuh Mantap, mantap Iya kalau gua itu Tahunya lagu-lagu yang Akhirnya gua tau itu BTS adalah Butter Oh itu berarti belakangan Baru Oh lu tau yang awal-awal apa? Sedikit Apa coba? Yang gua suka Justru gua suka BTS yang dulu Karena K-pop Kalau yang sekarang Menurut gua gak K-pop Kalo sekarang Apa koplu? Kalau sekarang tuh Kalo menurut gua Sangat berhati-hati Banyak pikiran-pikirannya K-pop itu disertai Dengan koreo yang rumit Betul Nah menurut gua Makin kesini Makin matang Lagunya makin Melodinya makin Tidak terlalu cepat Tidak terlalu rumit Dance-nya gak terlalu sulit Lebih simpel sekarang Lebih simpel Tapi Mungkin ingin meng-grab Pendengar dunia gitu Lebih mainstream Iya Tema-temanya juga kayak gitu Kayak gitu Lu ngikutin dari tahun berapa? Gua Tau lah Tau pertama kali BTS tuh Sampai denger lagunya Dulu sih Dari Kan Kalo siaran kan tau lagu-lagu Tau gitu Jadi tau aja Tapi gak selalu Ngikutin 2017 juga sama kayak Ceping 2017 Atau belum Yang itu apa sih yang Lagunya lagu apa deh Iya gua lupa Pokoknya si Fire-fire Si Jimin masih gemuk Hahaha Jimin masih gemuk Emang pernah gemuk? Enggak juga sih Kak Jujur menurutku mereka kayak Semuanya badannya bagus-bagus aja Bukan si Jimin Siapa yang Jagodance kan ada tiga V Aduh Jagodance J-Hope Eh J-Hope J-Hope Nah satu lagi Jimin Ah Jimin ya Dulu Jimin kan gemuk Badannya jadi tuh Iya sih Berisi gitu Iya berisi banget Sekarang jadi Lean Nah pada masa yang itu yang gue suka Apa tuh Apa lagu-lagu apa Jaman itu Jaman-jaman masih berisi Pokoknya Baju-bajunya masih Baju-baju kayak orang Asia gitu Apa sih Gua tidak bisa menerjemahkan Agak lumayan general Lagu-lagunya kayak Eh lagu-lagunya Baju-bajunya Baju orang Asia Kita juga orang Asia tau Pokoknya baju-bajunya kayak Orang Mangga 2 lah Paham kali Paham lah Sampai disitu Iya Apa pake v-neck gitu Itu mah Pak Dipik Kalau sekarang kan udah Gucci Chanel LV Itu mah juga Belum ada wardrobe-nya kali itu ya Iya Masih beli sendiri kayak beli bajunya ya Masih selera pribadi itu Belum diarahin Kayak itu Selera Mangga 2 Ceping selamat datang Jika gak mesti pikir Kita ulang lagi Kita memasuk topik Topiknya adalah Army-Army Garis Kera Jadi kita Bukan cuma ngebahas BTS-nya Tapi kita ngebahas Kelakuan dari para fans-nya Oke Fans-nya Army Nah tadi kan gue nanya tuh Army tuh ada singkatannya atau enggak? Apa singkatannya? Ada tadi Adorable Representative MC of Youth Artinya apa? Yang artinya adalah Kita itu sebagai Representasi anak muda Yang baik untuk Generasi ini Ben aja punya Visi-misi Gila Mulia lagi Visi-misi-nya Kita apa emang? Visi-misi kagak Habis pikir apa nih? Makin dipikir-pikir Makin kagak-kagak Nah karena banyak Stereotype di luar sana Tentang Army Nah gue pengen nanya nih Apakah kelakuan-kelakuan Army yang pengen kita bahas ini Menurut lu Kagak habis pikir Atau emang normal-normal aja? Oke boleh Yang pertama Kita akan bahas nih Tindakan gak masuk akal Dari para pecinta BTS Patungan buat Pasang iklan Ngucapin ulang tahun V-BTS Di Burj Khalifa Bagaimana itu ceritanya? Aku tau sih Ini pas ini Keluar ya Maksudnya aku dapet Ads-nya Pada nge-retweet gitu ya Karena rame banget itu Sampai semua Army kayak tau Jujur aku Lumayan Shock sih Kayak maksudnya gini Ulang tahun Seseorang loh Di Burj Khalifa Which is kayak itu Gedung tertinggi Ya Dunia Mungkin semua orang Di negara itu Bisa Liat kali ya Itu ada mukanya Terpampang gitu Dan harganya emang lumayan Kayak Enggak habis pikir juga sih Masam iklan Ini ulang tahunnya si V Iya V Tanggal berapa sih ini? 30 Desember Ih Tidak Wihila Pada ada di Bias lu siapa? Jongkuk Oh Jongkuk Bias tuh apa? Apa Bias tuh? Lu sama-sama mulai Gua gak mau keliatan Army soalnya Bias tuh yang kayak kita suka lah intinya Kalau di JKT 48 Oh si Nah Dia lebih paham Ya kan gue mah ngikutin yang cewek aja Ma Ngapain gue ngikutin yang cowok-cowok Sama aja deh Kayaknya sebutannya bias juga Iya Iya Kayak buat Blackpink juga bias Semuanya Oh Mungkin kalau di JKT tuh Jepang kali ya Jadi Oh si gitu Oh iya Nah ini gue bacain nih Beritanya nih Mangga Klub penggemar V BTS Asal Tiongkok Cina Baidu V-Bar Apa itu? Cina Baidu V-Bar tuh nama tempat? Fansite Nama sekelompok orang yang Suka sama V gitu Dia suka Mengorganisasikan Apa yang membuat Kelompok Acara-acara Atau apa Khusus untuk V gitu Oh Satu orang doang Iya Khusus untuk V Oh gila ya Oh jadi So dimotong Berarti ada yang khusus buat si V V V J-Hope J-Hope Gitu semua Oh gila Maaf siapa tadi Aduh gue tidak lengah nih Lupa gue Tadi nyebut siapa loh Tadi nyebut siapa loh Aduh bener loh Bener loh Iya 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 Oke oke Ternyata ini jago dia ya Aku dia Menurut tau lah dia Nah si Cina Baidu V-Bar ini Merayakan ulang tahun Salah satu member Boy Band BTS itu Dengan menayangkan Wajah idolanya itu Di Birch Khalifa CV Agen pemasaran Mulan Lowe Oh ada agensi Itunya ya Bukan ini Kayaknya nanda beritanya Dari Mulan Lowe ya Gak tau pon sus Lu Dari mana Coba baca dulu Baca dulu Agen pemasaran Mulan Lowe M E N A Mena Mengungkapkan Tarif minuman 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 apa Emang gedung Mengungkapkan Tarif minimum Mengungkapkan Tarif minimum Beriklan di dinding Luar gedung tertinggi Di dunia ini Adalah sebesar 250 ribu dirham Atau senilai 970 juta rupiah Wow Menurut tadi mahal Iya mahal banget 970 juta rupiah Hampir se-em Dan itu cuma 3 menit sih Kebetulan 3 menit doang 3 menit doang Udah sehari tuh udah Udah Cuma 3 menit aja 3 menit 970 juta man Hancir Mending Mending nge-hire Ini ya Pina Panduinata Biar apa Biar apa Biar apa Kenapa Pina Tapi tadi Sampai segitu deh Pina Panduinata Kenapa Pina Maksudnya Kenapa Pina Kenapa Pina Yang salah satu Yang gue temuin terakhir kali Terus apa hubungannya Beriklan di gedung Sampai Pina Panduinata Nyanyi Ya dibuat ulang tahunnya Dia Dinyanyiin Burung Caman September Ceria Iya Oke Fanbase itu Mengumulkan 1 juta dolar AS Atau senilai 14,1 miliar Dalam 80 hari Hah Gila Sebuah pengumpulan dana Yang memecahkan Rekor dunia Demi ulang tahun fee Gila Gila Aku gak tau 14,1 miliar 14,1 miliar Berarti sisanya buat Wah korupsi ini Armi Wah Korupsi Armi Parah lu Jadi kalau misalnya Member BTS ulang tahun itu Biasanya mereka punya Bikin proyek sebulan gitu Jadi misalnya Top proyeknya adalah Burj Khalifa Ini Burj Khalifa Nanti akan ada sumbangan Akan ada apa Jadi kegiatan itu Setiap hari beda Beda gitu Kayak Disalurin Rangkaian Menuju ulang tahun itu Jadi duitnya Disalurin kemana-mana 14,1 miliar Total 80 hari Ngeri nih ya Ngeri kan kak Ini bener gak abis pikir sih Iya makanya nih Saat video diputar Dari Burj Khalifa itu Wajah V mulai menghiasi Salah satu gedung Pencakar langit Di kota Dubai Uni Emirat Arab tersebut Sementara lagu Winter Beer Dimainkan bersamaan Winter Beer Bersamanya Winter Beer Winter Beer Mabok Mabok dong Iya Maaf ya Bahasa Inggris aja Kurang Winter Beer Beruang dingin Iya Kenapa? Beruang musim salju Beruang dingin Cold Beer Salah lagi Salah lagi Dengari cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store